selamat pagi juragan jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara test point pada Mi 8 Lite atau yang product name nya adalah Platina ya kalau kita bicara tentang test point tentunya kita harus terlebih dahulu membongkar HP nya ya untuk membongkar HP Mi 8 Lite pertama-tama kita harus mendapatkan ruang dulu dengan dicongkal dengan menggunakan apa namanya silat atau benda tipis lainnya kalau kita sudah punya ruang seperti ini kita tinggal masukkan mica yang tipis atau bekas touchscreen juga boleh untuk diurutkan seperti ini secara otomatis nanti lemnya akan terlepas lem pada bagian belakang ini akan terlepas cuman perlu diingat pada bagian bawah kamera ya kiri bawah bawah kamera disini ini ada fleksibel fingerprint jadi kita harus putar balik dulu supaya aman atau tidak robek fleksibel fingerprint nya kita putar balik saja dulu nah setelah hampir sampai pada bagian fleksibel fingerprint kita masukkan micanya jangan terlalu dalam ya supaya tidak robek atau tidak putus ya setelah terlepas seperti ini kita tinggal melepaskan fleksibel fingerprint nya dengan menggunakan pinset ataupun jenisnya tapi sebaiknya juga menggunakan bahan plastik ataupun bahan kayu yang tidak ada arusnya supaya tidak terjadi konsleting nah ini karena tadi tidak ada ya akhirnya saya menggunakan pinset saja ya tapi tetap harus hati-hati nah sekarang kita tinggal melepaskan penutup pada bagian mesinnya disini kalau kita melepaskan pada bagian penutup mesinnya tentu kita harus melepaskan baut-bautnya ya kita harus melepaskan baut-bautnya nah ini nanti ada ada banyak sekali baut cuman kita harus apa namanya melepaskan menyelamatkan lebih tepatnya menyelamatkan segelnya supaya nanti bisa dipakai lagi segelnya ya ini kalau memang masih memungkinkan jadi itu ada segel mi ya segel mi ini kita lepaskan supaya nanti kita bisa dipasang lagi ini pun kalau masih memungkinkan karena ada beberapa jenis segel yang memang susah untuk diangkat ya jadi nah ini termasuk susah untuk yang Mi 8 Lite ini pada akhirnya ya ya kita apa namanya kita abaikan artinya kita langsung langsung lepas saja ya dengan menggunakan obeng ya jadi nanti segelnya otomatis tidak bisa dipakai lagi karena sudah rusak ya tapi tidak masalah ya kemudian apa namanya setelah setelah itu semua skrup terlepas kita angkat pelan-pelan seperti ini nah pada bagian test pointnya itu ada di tengah-tengah ya tengah-tengah bagian bawah mesin ya nah disini bisa dilihat nah dua titik inilah ya dua titik inilah yang harus kita hubungkan dengan pin set ataupun sejenisnya untuk melakukan test point ya supaya bisa masuk ke EDL 9008 ya sudah cukup jelas ini dua titiknya sekarang kita langsung menuju ke PC-nya ya kita langsung menuju ke PC-nya untuk menjelaskan terkait bagaimana cara melakukan test pointnya ya namun perlu diketahui sebelum kita melakukan test point kita harus terlebih dahulu melepaskan fleksibel baterainya kita lepaskan seperti ini ya setelah terlepas kita akan menuju ke device manager PC supaya nanti terlihat apakah test pointnya ini berhasil apa tidak ya berhasil apa tidak kita akan apa namanya kita akan mencobanya kita tunggu saja dulu ini saya masih menghubungkan dua titik yang sudah saya kasih lihat sebelumnya dua titik yang sudah saya kasih lihat sebelumnya dalam posisi fleksibel baterai terlepas ya kemudian kita hubungkan USB type C ya kita tunggu beberapa saat disini sudah terbaca COM7 karena memang sebelumnya saya sudah install driver Qualcomm oh ya lupa perlu diketahui sebelum makan test point pastikan PC sudah terinstall driver Qualcomm cara install driver Qualcomm anda bisa klik pada link yang tertera di deskripsi video di bawah disini juga sudah terbaca COM7 ini sudah berhasil demikian sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya selamat pagi selamat menikmati